Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan dicopotnya Temung Reksa Praja Sebagai Bupati Banyumas Maka di keraton Dibicarakan Siapa sebenarnya penggantinya Nah Temung Arum Binam Yang satu yang menjadi Bupati Nayakan Di keraton Surakarta Memberi pertimbangan bahwa Yang layak menjadi Bupati Banyumas Adalah Mertawijaya Yang pada waktu itu Berpangkat Mantriano Nah namun Kita melihat bahwa Mertawijaya Ini terlibat Dalam perang Pangeran Mangku Bumi Jadi dia Selalu mengikuti Pangeran Mangku Bumi Ketika Peperangan itu berlangsung Nah tetapi ternyata Pada waktu perang di Gunung Lawu Mertawijaya Mertawijaya ini terpisah Terpisah dari pasukan Pangeran Mangku Bumi Sehingga dia kemudian Pulang ke Banyumas Untuk mencari Bantuan Dan rupa-rupanya Arum Binam satu ini Diberi tugas untuk mencari Mertawijaya Dimanapun juga Supaya Akan diangkat Sebagai Bupati Banyumas Nah rupanya Pencarian Arum Binam ini berhasil Sehingga kemudian Mertawijaya Diangkat sebagai Bupati Banyumas Menggantikan Temenggung Reksa Peraja Dengan gelar Mengaksumi ayahnya Yaitu Temenggung Yudha Negara Ketiga Nah Sebagai Bupati Dari Bawahan Kasunanan Surakarta Temenggung Yudha Negara Tiga Juga terlibat Perang Mangku Bumi Nah kalau Sebelumnya Dia berada Di pihak Pangeran Mangku Bumi Tetapi setelah menjadi Bupati Banyumas Dia menjadi Pihak Musuh Dari Pangeran Mangku Bumi Nah tetapi Sebenarnya Meskipun begitu Kedudukannya berbalik Tetapi Pangeran Mangku Bumi Selalu Berusaha Untuk Misalnya Agar Tentu apa ya Saudara-saudaranya Atau Pihak Temenggung Yudha Negara Tiga itu Tidak menjadi korban Dalam perang Nah sehingga Pangeran Mangku Bumi Tahu betul Bahwa Disitu Sepertinya Perang antara Pasukan Pangeran Mangku Bumi Dengan pihak Banyumas Ini sepertinya Seperti Perang Yang Tidak Sebenarnya Jadi perannya Sebenarnya Tidak Tidak Serius Hanya Mereka Sebenarnya Untuk memperlihatkan Mereka Seolah perang Nah padahal Sebenarnya Pangeran Mangku Bumi Adalah Sohib Atau sahabat Dan bisa juga Sudah dipersaudarakan Dengan Temung Yudan Negara Tiga ketika Mereka Masih Muda Dan Mertawijaya Atau temung Yudan Negara Tiga itu Juga sempat Ikut perang Di pihak Pangeran Mangku Bumi Nah Disini Kita melihat Bahwasannya Pangeran Mangku Bumi Selalu Memperhitungkan Mertawijaya Sebagai Sahabatnya Nah Tentu saja Di dalam perang Tidak akan Melukai Atau saling Melukai Jadi mereka Kelihatannya Ya yang perang Hanya Ya mungkin Anak buahnya Saja Tetapi Sebenarnya Perangnya Tidak begitu Bahwasannya Ya mungkin Perangnya Tidak begitu Serius Tetapi Sebenarnya Di pihak Temung Yudan Negara Dua Memang Ada yang Serius Perangnya Ya nanti akan Kita bicarakan Tersendiri Nah Kemudian Ketika perang Selesai Ya Maka Temung Yudan Negara Tiga ini Kemudian Memang Ya Katakanlah Salah seorang Adiknya Yang kemudian Menjadi korban Di dalam perang itu Yaitu Tiba Yuda Yang berkuasa Di Pamertan Jadi Tiba Yuda ini Adik dari Temung Yudan Negara Tiga Yang menjadi Ngabehi Di Pamertan Ya ini Ini rupanya Orangnya 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 Ketika perang Sangat serius Dan sungguh-sungguh Sehingga dia Mungkin bisa dikatakan Orang yang sangat Pemberani Dalam peristiwa perang itu Nah justru Karena dia Menjadi orang yang Pemberani Maka kemudian Terjadilah Peristiwa Yang Menimpa Ngabehi Pamertan ini Sehingga dia Kemudian Dikatakan Gugur Di Medan perang Jadi Tiba Yuda Pamertan ini Memang menjadi Korban Dalam perang Mangkubumi itu Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh